Kami minta Saudara Andre Tolani untuk mengganti rugi sebesar Rp35 miliar dan Saudara Andre harus meminta maaf minimal di 20 media. Andre Tolani, ex-vokalis Tinky, sebetulnya tak soal dengan tuntutan Dhang Surahman minta ganti rugi Rp35 miliar. Ia hanya minta kepada Dhang untuk memberikan penjelasan mengenai tuntutannya tersebut. Dengan kata lain dasar dan legal standing harus kuat. Namun, hingga kini Andre Tolani sama sekali tak mengetahui alasan dari tuntutan Dhang. Ia bisa saja menganggap tuntutan Dhang sebagai upaya melakukan pemerasan. Bagi Andre, menuntut ganti rugi tanpa ada penjelasan yang baik itu sama saja dengan melakukan pemerasan atau pemalakan. Karena sampai saat ini ia tak tahu kenapa dituntut sebesar Rp35 miliar dalam somasi kedua dari Dhang Surahman. Sekadar info, sebelumnya Dhang jadi sorotan karena melayangkan somasi terhadap Andre Tolani dan Stinky untuk tak lagi menyanyikan lagu ciptaannya. Dhang sendiri adalah ex-gitaris Stinky. Ia juga pencipta lagu yang dipopulerkan band tersebut. Salah satunya lagu, Mungkinkah? Dhang juga menuntut royalti atas lagu ciptaannya yang masih dinyanyikan Stinky dan Andre dalam beberapa kesempatan. Sebetulnya, Dhang mendapatkan haknya. Namun, angkanya terlalu kecil dan dinilai tak sepadan. Namun, yang buat Dhang kecewa terhadap Andre karena merasa somasinya diabaikan. Sebaliknya, Andre malah buat video yang disimpulkan Dhang dan pengacaranya sebagai upaya merendahkan harkat. Pada video itu, tampak Andre pura-pura main piano dengan bakso-unt lagu Mungkinkah? Ciptaan Dhang dan sesekali menunjukkan bahasa tubuh seperti Minta Maaf. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.